Terima kasih 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 Aku sempat keseret soalnya Jadi ini aku luka Ini luka, ini luka, ini luka, ini luka, ini luka Yang narik berapa orang? Mereka naik motor Ini ditarik pakai motor? Naik motor Terima kasih saya tidak teriak maling, saya teriaknya nama anjing saya, Joey, jadi orang mungkin gak tapi kan saya teriaknya ngeri banget terus saya teriaknya hysterical banget gitu loh, saya lari terus ngejar, tapi antara lari saya nafas saya udah tidak seimbang lagi akhirnya saya terjatuh lagi, dua anjing saya nyamperin kan sempat saya kelepas tuh yang dua lagi nyamperin saya, langsung telepon papa saya yaudah, the rest is history jadi saya pulang ke rumah wah saya udah gak kelaran itu rasanya, saya hubungin semua temen saya, dan saya kan punya banyak temen yang punya komunitas penyayang binatang penyayang kucing dan anjing jadi saya hubungin mereka semua, minta bantuan mereka, di sosial media juga ya untuk menyebarkan berita tentang kehilangan anjing saya, di facebook di twitter, aku gak punya facebook, aku gak punya twitter jadi itu mereka bantu lewat situ, terus broadcast baby, terusnya kalau saya cuma punya pad sama instagram, jadi saya lewat situ aja dan ketemu akhirnya kan? Alhamdulillah setengah 12 malam ada yang hubungin saya bilang, kalau melihat ciri-ciri anjing saya dia nanya, anjing mbak yang pakai harness warna biru ya? saya langsung bilang iya benar, lihat dimana kamu? ada di pondok pinang, katanya gitu mbak cepetan kesana, karena yang saya tahu anjing mbak akan dijual malam ini akan ada transaksi, 1,9 anjing mbak akan dijual dan kalau mbak kesana, kalau boleh saya saranin tolong jangan sendiri, bawa polisi atau bawa orang lain lah gitu untuk supaya aman gitu akhirnya saya kesana sama bapak saya, sama dua satpam saya kesana, ada anjing saya ditarik langsung anjing saya sama satpam itu ya ditanya, siapa yang ngambil anjing ini? yang gak ada yang ngaku gitu kan? dia ngomongnya pasti ada orang yang jual juga gitu ya? jadi sebenarnya itu bukan tempat jualan mereka lagi nongkrong, anak-anak kalau aku boleh, misalnya kalau aku perkirakan sih mereka itu anak-anak yang desperate for money untuk alkohol atau drugs gitu loh jadi mereka apa sajalah gitu loh supaya bisa hari ini bisa beralkohol ria dan bernarkoba ria gitu loh kemarin kalau aku bawa tas, tas aku dijambret nih kebetulan aku bawa anjing, anjingku yang dijambret jadi intinya kalau orang sudah ngumpul beralkohol dan pakai ngobat, pakai narkoba itu minta uangnya aja sama anjing udah iya, jadi aku tuh peristiwa itu mengerikan sekali buat aku ya karena anjing buat aku udah seperti anak aku sendiri jadi bayangin bayi atau anak kamu diambil dari tangan kamu sendiri secara brutal gitu loh itu brutal sekali caranya mereka mengambil dari saya gitu loh terus anjing saya pun sekarang mentally traumatized dia yang biasanya ceria banget, lincah banget sekarang jauh lebih pendiem, nempel ke saya terus setiap kali saya mau pergi kayak mau nangis gak mau ditinggal takut ya takut sekali terus saya kalau ingat cerita lagi harus mau nangis jenis anjing apa? shitsu kenapa aku senyum gitu? kamu sedih banget ya? sedih banget, aku nangis gila aku sampe aku tuh berdoa, itu udah campur tangan Tuhan juga sih masih pikir bisa ketemu gak sih pada jujur? iya itu dia, itu kasus seperti aku itu satu dibanding seribu yang ketemu lagi jadi itu udah pasti campur tangan Allah yang campur tangan Tuhan dan bantuan semua teman-teman saya yang bantu lewat sosial aduh senengnya, baru kerasa semua sakitnya mas, ini sakit, ini sakit berasa baru tadinya gak kerasa sama sekali saya cuma pengen dapetin anjing saya balik udah itu aja saya peluk itu untuk sesaat anjing saya juga pas pada saat dipelukan saya pada saat ketemu dia tuh kayaknya masih belum sadar kalo dia tuh udah aman sampe saya tuh kasih liat muka kamu udah aman sama mama gitu loh bener, i call myself mama i call myself to my dogs jadi Rabinani punya lima ekor anjing ya empat, empat empat ekor anjing empat nangis lagi my joey ini joeynya? ini joeynya yang itu yang hilang kesian ya dia oke, dia punya empat ekor anjing dan bener-bener disayang banget pokoknya dia rela dah harus kelaperan yang penting aja emang iya? aku makan nasi sama tempe sama sambal aja gak apa-apa saya anjingku semua kebutuhannya terpenuhi bener bener ini nangis beneran loh nangis beneran abis sedih aku inget joey kamu kalo kehilangan pacar gini gak? enggak enggak ya? enggak ya? sian ya cowok-cowok lu kalau gitu ya tapi aneh ya bisa ketemu lagi tuh luar biasa loh karena gak masuk akal bisa ketemu lagi itu luar biasa sekali bener-bener nah itu intinya adalah balik-balik lagi tadi bahwa bahaya sekali di jalanan kan di Jakarta apalagi bahwa orang ketika sudah ngobat sudah apa dan butuh uang ya itu apa aja dilakukan dan sebenernya kejadian ini tidak sudah banyak loh jadi kayak di perumahan Pondok Indah di Bona Indah jadi komplek-komplek yang apalagi kayak Pondok Indah kan banyak ekspat-ekspat ya nenek-nenek bawa anjing tekel apa segala macem itu sering dijambret anjingnya kayak begitu juga ada yang kemarin denger saya cerita husky itu gimana cara itu husky segede gitu itu orang udah gila banget ya ya karena sudah butuh banget udah ya itu makanya kalau misalnya anda bahaya hati-hati bahwa sekarang anjing saja bisa dijambret suka buah jalan anjing malem-malem gelap-gelap tuh bisa aja kalau anda mau buah anjing malem-malem jangan-jangan pasti kan anjing anda kalau gak pitbull herder yang begitu-begitu ya jangan shih tsu jangan shih tsu kalau herder dijambret kan yang narik yang nyatuh gitu kan salah saya sih salah saya saya bawanya setelah maghrib makanya saya bilang saya gak akan pernah maafin diri saya ya ini siapa ini kalau gak ketemu ini Mowgli ini Mowgli Mowgli bisa ketawa gitu ya poster ada kamera kan pernah dibawa kesini oh ini dibawa kesini iya dong yang ada Mike Lewis segala ini Mike oh buka ini ini Mowgli waktu itu bawa kesini sama Mike Lewis oke Mowgli Joey jadi ini empat ini dari 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 dulu ya sampai sekarang ya iya atau nambah-nambah udah udah empat lima tahun lah aku melihara mereka yang ini anjing rescuan temen aku aku adopt ini gede nih kayaknya sedang iya gede ini yang dibawa lain kali dia ini ini lebih penakut lagi dia ngeliat manusia kayak ngeliat monster karena dia oh gede boong berarti pernah dia ini Joey tapi ini ada yang menarik karena saya punya bintang tamu nih nanti kita mau ngobrol sama dia ini suami istri ya dia tuh suka merawat anjing dan kucing puluhan anjing dan kucingnya iya dan mereka kalau makan bareng sama tikus juga iya dan mereka kerjanya adalah pemulung nah pemulung tapi mereka punya anjing dan kucing banyak luar biasa pokoknya kita akan lihat selain satu ini dan mana-mana tetap di hitam selamat menikmati 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 ini adalah pak Ahmad dan ibu Novi Pertama tepuk tahan dulu buat mereka berdua Ini luar biasa sekali Luar biasanya adalah Ada Ini bentar, Ibu Novi dulu nih Ada berapa hewan di rumah? Kalau hewan kucing itu ada Kalau 60an lebih Kucingnya ada 60 lebih Kucingnya ada 60 lebih Ke satu RT itu Anjingnya ada berapa? Anjingnya tinggal 3 Anjingnya tinggal 3 Dan kucing dan anjing itu makannya bareng? Bareng sama Makannya sama Saya dengar juga Tadi dari tim kreatif saya Malah kadang-kadang ada tikus ikut makan bareng Sama-sama tikus, kucing makan bareng Tikus Sama kucing Sama anjing makan bareng Satu nampan itu Satu nampan itu anjing, kucing, dan tikus makan bareng Ini luar biasa ya Kan kita Wah berarti guru SD saya ngaco Saya dulu diajarin waktu SD Kucing itu musuhnya tikus Iya musuhnya emang tikus Tapi kucing kita sama tikus itu akor Kadang-kadang dia punya nampannya itu Suka dia tarik Dibawa tarik gitu Nanti kalau kucingnya makan itu Dia nampannya ditarik sama tikusnya itu Diseret dibawa ke kolong gitu Kolong meja gitu Anda bayangkan ya Kalau anjing, kucing, tikus yang katanya musuhan aja bisa makan bareng ya Kenapa kita manusia ya suku, agama, ras diributin sampai bunuh-bunuhan tuh aneh ya Berarti kita kalah sama binatang-binatang ini Binatang ini bisa specialize ya Iya, mereka bisa kayak gitu Kita masih ngerebutin agama Masih ngerebutin suku Masih ngerebutin ras Ngerebutin semuanya Masih diributin ras Ini bisa kayak begitu Wah luar biasa Nah, ini yang lebih menariknya lagi Nah, Bapak ini katanya kerjanya adalah seorang pemulung, Pak Benar Benar Seorang pemulung Mereka ini pemulung Kalau Ibu di rumah Kalau Ibu juga pemulung ya Ibu ikut mulung juga Ibu ngasuh anak ya Mulung dan ngasuh anak Oh, ngasuh anak Iya Bukan ini semua juga di asuh, Pak Semuanya Semuanya di asuh Ini juga anak-anak juga, Pak Nah, Bapak dan Ibu ini kerjanya pemulung Tadi saya bertanya Penghasilan kira-kira berapa, Pak Sari? Ya, nggak mesti Sekitar 30 ribu Itu kalau sepi Kalau rame Bisa 40 ribu 50 ribu 30 ribu Sehari Mengurus 60 kucing Dan 3 ekor anjing Itu gimana ceritanya? Kalau niatnya baik Pasti ada jalan Nah, iya Tapi Ada aja gitu Rejeki Ada aja gitu Gimana, Ibu? Nggak pernah kita Ngasih anjing Sama kucing Makan itu Terus kita Kelaparan Karena anjingnya kita Enggak Mesti ada rezeki Ada yang belakang Ya, ngasih kan Memulung kadang Ada, Pak Yang datang Datang-datang itu Dia nanya Sama saya Memang anjingnya banyak, Pak Banyak Ada 3 Kalau kucing, Pak Ya, sekitar waktu itu Masih sekitar 30-an Jadi, dia pulang Bawa mobil itu Kesitu lagi Datang Dia bawa beras Bawa, Pak Ini untuk Untuk kasih makan Peliharaan Bapak Biar Bapak Ada keberatan Wah, luar biasa Ada orang-orang peduli Mas Oke Dan katanya Pak Jokowi Juga pernah datang Datang Sering kali Pak Jokowi datang Katanya ngasih kambing Itu kayak nambah beban Udah punya anjing Itu dikasih kambing Itu dipotong Itu dipotong Batebaran Haji Korban Pak Jokowi Wah, dia banyak binatang Saya punya kambing Titip sekalian Itu enggak ya Itu Pak Korban Buat Korban Kirain buat nitip Jadi Jokowi datang Untuk itu Sering Kemarin ini datang lagi juga Belum lama Ada 3-4 hari ini kali ya Datang Ya, laki ini Nuju proyek aja Nuju proyek juga Situ Oke, lagi sampai Memperhatikan detail Seperti ini Nah Tapi kan Gimana ya, Devina Maksudnya Tetap aja Dengan penghasilan Seperti itu Andai gak keberatan Kucing kan makannya Banyak juga Anjing makannya Banyak Kita kalau Beras itu Satu hari 2 liter Beras 2 liter Bapak duit Jangan bilang Gak tau Yang 7000 Yang beli Membantu Bawa kan Berapa 7000 14000 2 liter 14000 2 liter Terus Saunya kalau 10 liter 1 ribuan Diket Terus Kalau Kucing Ikannya Kalau Kucing saya Kasih makan Ikan Sembarangan Gak Mau Dek Kalau Ikan Yang Salam Ikan Salam 500000 500000 Buat Anjing 500000 Nggak 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 Sampai 500000 Itu Kan Misalkan Beras 14000 Terus Nanti Beli Itu Yang Buat Anjing Ini Sekitar 10000 Kita Mulung Bapak Jalan Juga Dikasih Orang Kalau Kita Makan Nasi Tempe Pak Cukup Sudah Itu Sehat Kan Bapak Makan Nasi Tempe Kucingnya Asal makan Ikan Kalau Biapun Kita Lapor Asal Kewannya Makan Terus Sama Kalau Belum Boleh Dicek Saya Makan Kucing Yang Makan Kucing Pernah Satu Hari Sampai Kita Nggak Bisa Ngasih Dia Makan Air Mata Saya Ngrocos Saja Nanya 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 Nanyanya Nanya 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 Kalau Bapak Ibu Nanya 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 ya enggak enggak apa-apa saya bisa makan dulu Alhamdulillah tapi yang atas saya juga sama saya kalau Anu nggak bisa makan saya biarinin mereka tinggal di kolong jembatan kampung-kampung Melayu dengan berpuluh-puluh hewan peliharaannya tuh ya dan ini mereka bilang aja kita marah bebas di rumah ya di rumah bebas karena ada yang pergi nanti balik waktu jatahnya makan ya pulang rumah itu bukan dari bangunan tapi rumah itu dari cinta yang ada di dalamnya ini saya baru tahu biasanya orang-orang yang bilang aduh saya punya anjing kalau makan ribet banget mahal banget ini punya anjing-kucing 60-50 ribu penghasilannya sehat-sehat gemuk-gemuk ternyata kasih sayang itu lebih penting anjing dan kucingnya tahu gitu kalau yang melihara bukan orang kaya mungkin kalau yang melihara orang kaya enggak wawah ini satu segmen udah dua yang pertama kalau kita masih ributin soal agama ras dan sebagainya kita lebih rendah dibandingkan binatang kalau kita nggak tahu diri ya kita lebih rendah juga daripada binatang anjing aja tahu nih yang punya saya bukan orang kaya tapi bener loh anjing itu binatang yang lebih cinta lakuannya majikannya daripada dirinya sendiri ya memang karena dia lebih kebelakannya betul hebat sekali dia tahu ngertiin keadaan aja ya udah gitu jadi kalau orang yang dikolong itu udah paham Pak kalau kita punya udah paham dia nah soalnya kalau dia karena tadi jalan gitu ada kucing kalau dia tendang kita marah betul-betul kita marah sama orang itu saya marah saya bilang itu kewan lu tendang dia nggak tahu dia suruh minggir nggak tahu kalau lu S kan bisa ada tendang itu lu nggak ngasih makan gue yang ngasih makan gue kan saya sama juga saya kalau dikituin berani saya bela-belain betul saya berantung sama orang itu itu belum enggak apa-apa sama aku sama anjing saya gitu juga kamu manjing kamu galakan kelihatan ada yang ada yang jahat sama anjing aku galak banget aku murka langsung tapi tinggal di sebuah perkampungan apapun itu ya ini nggak masalah dengan tetangga-tetangga karena tidak semua orang suka hewan ya Nah betul Pak itu gini mungkin anjing juga ada yang enggak suka kucing juga ada yang enggak suka itu karena kehidupan kita netral kan kan enggak enggak bisa lah kamu oh ini jangan tempat saya ini jangan tempat saya akan yang namanya hidup di kolong yang bersatu Pak harus kita enggak bisa membahas dirilah istilahnya cuman saya kalau kadang-kadang ada yang kucing saya ditendang gitu suka marah anjing saya dipukul gitu suka marah karena apa anjing ini misalkan kalau misalkan masak anjing lagi tidur lagi duduk lagi pukul kan ya kan oke ya mungkin oke ada kucing itu deh tetangga lagi pas yang ikan karena udah digoreng di taruh dipilih diambil ya ambil itu kucingnya tadi makan kucing gua gua belum makan udah diambil kucing nggak apa-apa sekali ngamal saya bilang kamu belum pernah ngamal sih sama orang-orang gitu lebih baik kamu ngamal sama kucing satu ini kita akan lihat hewan-hewan lainnya ya gua banyak sekali hewan-hewan di sini dan itu juga bagi anda yang ingin mengadopsi ya tapi bener-bener diadopsi ada syaratnya nih jangan sembarangan kalau saya ini saya mau kasih itu pokoknya ada syaratnya nanti oke tapi setelah satu ini yang jadinya mana-mana tetap di hitam pun segerang jalan-jalan jalan 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 cair lebih segera nyaman sebelum saya mulai saya mau ngasih buku saya dulu ke kamu Oh ya terima kasih saya Bu ini juga jadi buku saya udah bisa dibeli di toko buku dimanapun tentang daya OCD nya gitu pokoknya baca deh sedikit banyak udah tahu nih hits banget ini kayaknya lagi diomongin ya tapi kalau bisa baca kan ada foto gua soalnya di sana ya boleh kan saya itu gua jawab tapi ya lu tanya aja boleh gua bentuk jawab jawab itu Mas live Mas live oh iya iya kan saya ikutan OCD Mas ya saya mau nanya nih Mas kalau minum kopi waktu OCD boleh nggak minum kopi waktu OCD boleh nggak gini jadi sebenarnya apapun boleh di asum pada untuk OCD pada saat jam makan pada saat jam makan nah kopi itu kalau nggak salah kalorinya sekitar lima lima kalori satu cangkir jadi kalau anda minumnya pada saat jam makan yang bagus yang menarik adalah kalau anda minum kopi dan anda minum kopi sebelum olahraga kopi itu menaikkan metabolisme jadi anda akan lebih cepat membakar kalori anda jadi artinya begitu jam makannya buka kopinya diminum kopinya diminum terus anda olahraga itu metabolisme nya akan meningkat berkali-kali lipat bisa seperti itu nah disini kan ada luak white coffee ya Nah luak white coffee ini adalah kopi putih pertama di Indonesia yang bisa kita konsumsi pada saat kita lagi buka jam makannya tersebut karena ini dia nggak akan mengganggu anda punya lambung jadi intinya minum terus berolahraga boleh boleh karena dia tidak mengganggu lambung anda jadi ingat ya kalau misalnya ingin minum white coffee yang ada gambar luaknya bukan gambar kamu kalau gitu sekalian saya disini ada kuis buat penonton dirumah ya penonton dirumah nah saya ada kuis buat penonton dirumah telepon nomor telepon yang ada di bawah ini keluar nah baru sekarang keluar telepon saya akan tanya pada anda dan passwordnya adalah luak white coffee sekarang juga telepon ke saya kalau anda tidak ada penelpon dalam hitungan ketiga hadiahnya saya ambil sendiri 123 terima kasih tidak jadi tidak ada yang ada oh ya halo 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 luak white coffee coffee nikmat nyaman di minum oh anda apal sih oke pertanyaan saya sederhana pertanyaannya adalah apa perbedaan luak white coffee dengan white coffee lainnya jawabannya adalah A lebih mantap dan tidak mengandung ampas B cair berampas dan pahit kalau anda tidak tahu jawabannya mana anda kelewatan karena ini gampangnya luar biasa ini bukan pertanyaan ini sebenarnya ngasih gratis A lebih mantap saya belum selesai A lebih mantap dan tidak mengandung ampas saya belum selesai dengar nggak jadi jawabannya apa A lebih mantap dan tidak mengandung ampas oke hadiah untuk anda adalah dua juta rupiah untuk anda dan hadiah ini dipersembahkan oleh luak white coffee coffee nikmat nyaman diminum makanya kalau minum white coffee yang ada gambar luaknya iya ini ling 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 ini kucing apa jenis apa apa kalau ngara nih ya ini turun Anggora ya Anggora kali ya terus katanya gimana Bu Ibu katanya nggak kalau kuat biayain ini kucing gimana ya kalau kita ini kan makanannya kan mahal kalau bisa ya biar ini kalau ada yang orang ini mau saya kasih Oh kalau ada yang mau penyayang kucing boleh adopt apa kucingnya Ibu Novi jadi ling ling ini dibuang oleh pemiliknya karena sakit pada saat itu karena sakit ketika dibuang akhirnya diambil oleh Novi dan dirawat ya dirawat dengan baik dan sekarang sudah sembuh tadinya enggak ada bulunya tadi enggak ada tinggal kulit sama kalau botak semuanya enggak ada bulunya kalau botak itu cuman kepalanya doang masa kucing botak ini seluruh badannya enggak ada ininya enggak ada bulunya enggak ada bulunya enggak ada kucing botak apa ketawa kali ini jadi akhirnya dibuang sama pemiliknya dan diambil oleh Bu Novi dan dipelihara kita dirawat dengan baik-baik sampai sekarang sehat walafiat udah sembuh dan yang jadi masalah adalah sedikit mahal untuk memberikan makan kucing ini karena kucing ini makannya milih-milih ya Pak ya iya jadi ibu katanya sampai memberikan ikan ikan cue itu ikan cue buat dia doang iya buat dia ya sama kucing-kucing dia kan makannya ikan cue jadi saya kasih itu ini kadang nggak mau kata ibu Novi tapi karena jadi terpasang dia makan juga terpasang makan juga jadi kalau misalnya anda ada yang ingin mengadopsi kucing ini bisa ya Bu ya bisa ya nanti tapi lewat saya dulu saya screening dulu oh iya karena harus disayangin harus disayangin katanya suruh lewat dia saya dulu saya harus tahu dia benar-benar penyayang kucing kalau enggak boleh ya nah itu dia katanya ibu juga tapi kalau misalnya mau mau mengadopsi mereka harus kemana nih Bu nah maksudnya harus ngambilnya dimana di tempat dimana itu Bu ya di kolong sana di kolong jembatan itu di Kampung Melayu di kolong jembatan Kampung Melayu pokoknya anda datang sana tanya rumahnya ibu Novi sudah tahu semuanya disana semuanya udah tahu semuanya udah tahu nah ibu tadi juga mengatakan bahwa kalau misalnya ada yang mau ngambil tapi harus dipelihara ya iya harus dipelihara benar-benar jangan disiasi ya sampai katanya sampai ada yang dipotong segala Bu ya bener ya Bu ya kalau kucing kurang tahu kalau anjing mesti kebanyakan banyak orang potong kalau anjing kalau sampai anda ambil anjingnya anda potong anda disumpahin oleh ibu-ibu nggak bisa jalan tuh hati-hati ya tapi ada situ ada orang yang dia suka motong anjing sama anjing suka kejam sekarang akhirnya dia nggak bisa jalan pakai tongkat dua-dua iya pake tongkat itu yang berjalan itu itu doanya para anjing di negara sama Tuhan ini enggak 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 bisa jalan dengan dua kali itu semuanya kenceng kalau kalau udah muka anjing kepalanya itu kita sampai nangis kalau dalam gitu saya lari saya lihat saya sampai nangis sendiri ini sekarang orangnya itu enggak enggak bisa pakai enggak bisa jalan kaki pakai tongkat masih ada disitu juga orangnya masih ada juga masih disitu tapi pakai tongkat jadi udah nggak bisa mukul ya kalau jatuh ya kan pakai tongkat iya tendang pakai kaki dan jatuh ibu jahat juga berarti ibu ya jadi kalau jangan jahatin kita kita nggak mau jahatin orang dulu tapi kalau kita di ini nggak jadi juga emang apa sih arti ewan-ewan ini buat bapak-bapak kita arti buat kita kalau udah kita penyayang itu nggak bisa sih gimana ya kalau kita kayak merah anak sendiri itu kalau saya yang pertama kali saya siapa ibu atau bapak sebenarnya ya bapak juga saya juga tadi juga saya udah dari kecil Pak biara binatang senang sama binatang sama Ken kalau saya misalkan lagi pergi mulung lagi pergi mulung ya itu kalau saya ngeliat kucing di jalan gitu yang lagi kelaparan yang saya pulang lagi apa-apa saya sempat pulang lagi ngambil makanan saya bawa sambil bawa karung itu saya bawa saya kasih makan itu kucing-kucing jadi nggak yang dirumah doang katanya kalau anda mulung pada mau ngikutin ya ya memang itu semua kalau saya lagi berangkat kalau saya bilang saya mau kerja udah kita naik ikut semua ikut semua Mas Daddy tadi ada yang bertanya sama saya sejak kapan sih jadi penyayang binatang buat saya tuh pertanyaannya agak aneh ya karena saya saya rasa saya terlahir udah penyayang binatang itu dan ditanya juga kok bisa sih sampai segitunya sayang sama anjing sayang sama kucing gitu aku suka bertanya balik pertanyaannya gini kok bisa sih sayang sama anak sendiri jawabannya apa iya kan gitu loh maksudnya pertanyaan itu buat saya sama seperti ada orang bertanya kepada anda kok bisa sih sayang sama baby kamu sama saya sama anak-anak kamu gitu tapi kan tidak semua orang bisa berpikir seperti itu Davina banyak buat mereka yang ini kan hewan ini kan binatang tapi kan kita hidup di bumi ini bukan cuma manusia hewan itu hewan kan kita kita juga harus harus bisa menempatkan bahwa hewan itu punya hak hidup di bumi ini gitu loh bukan cuma untuk dieksploitasi bukan cuma buat kita makan bukan cuma buat kita tendang-tendang atau cuma kita sebagai apa ya binatang yang cuma di jalanan gitu kan enggak gitu kita sebagai bahan makhluk Tuhan yang paling tinggi harusnya justru mengayomi memberikan mereka pelindungan gitu loh nah ini dia ini menarik nih saya akan saya mau kasih tahu sesuatu menurut sebuah penelitian kalau cacing dihilangkan dari bumi cacing dihilangkan dari bumi ya cacing kita hilangkan dari bumi maka bumi kita akan berusia tinggal 100 tahun lagi cacing cacing musnah tiba-tiba maka bumi akan berakhir dalam waktu 100 tahun kalau manusia hilang dari bumi maka bumi ini akan bertambah jutaan tahun lagi ternyata manusia itu perusak bumi satu-satunya yang paling perusak dibandingkan hewan-hewan ini ya jadi kita sama cacing lebih penting cacing buat bumi ya oke kita akan saya akan mengundang ini adalah seorang artis senior yang penyayang binatang juga langsung aja ini ini adalah Ibu Rima Melati Tante apa kabar Tante baik-baik terima kasih kamu dimana saya duduk di meja aja Pak Bapak tante ini juga penyayang binatang ya Iya punya apa aja tuh Tante saya kebanyakan anjing ada berapa tujuh ada tujuh apa aja tuh ada tujuh jadinya begini nih lucu saya punya dash hund dash hund tahu kan yang kecil-kecil kan lucu banget gitu terus dash hund itu ada istrinya ada juga maksudnya ada perempuannya jadi ada istrinya ada simpenannya gitu jadi ada yang laki sama yang perempuan anjing dash hund lalu dia bikin anak bikin anak satu bikin anak satu lucu Aduh lucu sekali udah tiga aja ya terus udah gitu ini si dash hund yang laki ini sedikit mata keranjang mungkin kayak kayak saya apa ini enggak sih apa mukanya atau lakuannya nggak apa-apa saya disamain sama hewan apapun nggak apa-apa saya nyamain saya sama anu aja pokoknya dia tuh jadi kita punya selain itu anjing yang jodohnya dia kita punya anjing besar yang rada besar yang sebetulnya bukan pasangannya bukan pasangannya lebih besar jadi kayak anjing normal gitu enggak enggak yang dash hund dia kawin sama itu iya dicoba tuh coba dia kawin akhirnya sama itu padahal kan dia kecil ya yang ininya kan yang perempuan lebih tinggi lebih tinggi yang cowok lebih pendek nggak apa-apa saya punya teman aku mau kawin gitu juga kok bisa dong ternyata dong sukses kalau gitu oke oke kita lanjut lagi nanti saya tadi cerita sama Tante Rima sama Davina sama Bu Novi sama Bapak juga nih saya saya sering cerita sih ada kisah nyata bahwa anak saya tuh pernah jalan dan tiba-tiba ada anjing tetangga yang nggak pernah diurus dikandangin terus roadweller yang loncat anak saya tuh digaruk sininya dan berdarah masuk rumah sakit dan pada saat anak saya usia setahun itu digaruk saya punya anjing herder juga di rumah yang besar dan itu kita sayang banget karena dia nggak pernah kita kandangin anjing herder saya tuh loncat dari parger dan berantem sama anjing itu ancur-ancuran darah-darah semuanya untuk nyelamatin anak saya pada saat itu jadi kesimpulannya adalah kalau anda suka melihat anjing misalnya gigit orang dan sebagainya itu yang salah adalah yang punya ya benar-benar karena tidak 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 dididik tidak dididik sama aja punya anak juga kalau orang tuanya enggak benar dididiknya anaknya jadi enggak benar juga kan jadi seperti itu Oke ini tadi saya dengar juga katanya terima mau buat teman-teman ke rumah ya Iya rumah ibu lihat-lihat anjing-anjing siapa tahu ada yang mau barangkali bisa adopsi ya kan teman-teman aku aku juga mau berkunjung ke rumah ibu Novi Oke jadi nanti mau buat teman-teman ke rumah ibu ke rumah Bapak kita mau lihat hewan-hewan yang ada di sana buat anjing ada di rumah Anda juga bisa ya ke rumahnya untuk mengadopsi hewan-hewan ini asal dipelihara dengan baik asal dipelihara dengan baik itu syaratnya setelah ini rumahnya dimana Pak kalau mau datang di kolong jembatan kampung Melayu Oke kalau jembatan kampung Melayu tanya aja rumahnya Ibu Novi ya dan saya rasa pasti menarik berkunjung ke sebuah tempat itu menarik ya anyway saya tadi baru aja siang ini saya tadi baru berkunjung ke rumah Anyo Oh ya Tahu ya Tahu ya Tahu ya Tahu Tahu rumah Anyo itu adalah Yayasan Kanker untuk anak-anak Yayasan Kanker untuk anak-anak dan tadi saya ketemu dengan seorang anak berusia 11 tahun ya wanita yang cita-citanya menjadi putri Indonesia pada usia empat tahun matanya harus dicopot satu karena terkena cancer dan pada usia enam tahun dia punya kelenjar di sini sebesar kepala dan dia harus berjuang seperti itu di usia sekitar lima tahun dia bicara pada ayahnya untuk menghentikan pengobatan kenapa karena mungkin ayahnya juga berat biaya pengobatan kemoterapinya yang sampai tiga tahun dan dia sudah nggak kuat dia lebih baik saya nanya sama anak kecil itu dan dia bilang ya saat saya usia enam tahun saya lebih memilih saya mati aja usia enam tahun dan anak ini terus berjuang tadi usianya sudah 11 tahun matanya menggunakan mata palsu satunya tapi cantiknya luar biasa dan sekarang sudah sembuh jadi perjuangannya luar biasa saya mungkin akan mengajak dia untuk jadi bintang tamu saya nanti disini kalau nggak salah tante juga punya yayasan cancer ya punya ya yayasan kesehatan payudara Jakarta yayasan kesehatan payudara Jakarta oke nah tante sendiri pernah mengalami hal yang sama ya tentu jadi setiap kebetulan dari semua anggotanya yang pimpinannya pernah mendapatkan kanker payudara dan sembuh ya jadi kami buat satu yayasan dimana kami banyak sekali memberikan pembinaan serta penyuluhan jadi bukan memberikan obat atau apa tetapi apa berbuat sesuatu seperti umpamanya mengajak banyak orang untuk seminar disana kami beritahu beritahu bagaimana caranya untuk memelihara badan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan dan itu sebetulnya gampang sekali banyak sekali yang kadang-kadang kita makan yang enak-enak tetapi sebetulnya kita tidak tahu asal-usulnya dan tidak sehat sama sekali jadi banyak ya hal-hal dimana itu mesti diajarin sangat detail lah makanan enak yang kotor yang junk food dan sebagainya ya makanan enak dan makanan sehat itu sederhana aja makanan enak tuh rasanya dari sini sampai sini makanan sehat dari sini sampai sini betul kan jadi kamu kita pernah lihat juga di TV dikasih lihat itu bagaimana ayam atau ikan udah ditaruh apa itu supaya dia kelihatan kayak masih baru tangkep padahal udah berapa itu berapa minggu mati udah mati sebetulnya apa itu ada saya pernah nonton di TV sampai saya aduh kok bisa begini orang kok tegak-tegaknya saya dengar bahwa pola hidup Tante pada saat muda artinya kurang sehat sampai bisa seperti itu iya saya tentunya kurang sehat betul benar seperti apa yang pengertiannya apa tuh Tante? segala macam makan aja nggak pakai lihat-lihat apa semuanya padahal kan semua orang tuh mestinya makannya tuh teratur lah ya apa aja dimakan ya daging ntar dagingnya udah banyak sambel atau apa gitu loh pokoknya minyak-minyak saya rasa saya memang sudah ada tanda-tanda ya untuk mendapatkan karena ibu saya juga meninggal karena kanker jadi itu ada juga keturunan tidak perlu juga ada ya tapi ada juga keturunan ya makanya kita hidup harus selalu sehat banyak makan sayur deh sayur itu enak banget sayur itu banyak sekali apa sih yang jangan sampai kita kena penyakit terutama kanker jadi ada antioksidan yang tinggi ada ya sangat-sangat penting sekali ya kita juga tahu apa yang harus kita mak tempe tahu ya itu kedelai itu bagus sekali nah itu Yayasan itu ada dimana kalau misalnya orang? Yayasan ada di rumah sakit Darmais kita di sana karena itu adalah rumah sakit kanker ya kanker segala macam dan rumah sakit itu juga menyediakan apa sih supaya jangan apa jangan bayar juga ada gitu loh yang buat yang tidak mampu oke ya jadi Yayasan kami itu banyaknya penyuluhan penyuluhan ya oke nanti besok ada juga di boleh gak bilang boleh 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 besok ada di atrium Plaza Senayan kita juga memberikan education di sana oke jadi buat anda yang ingin tahu tentang breast cancer ya atau tanya payudara silahkan datang ke atrium Plaza Senayan ya ada Yayasan dari Tante yang menerangkan di sana ada seminarnya ada tanya jawab dan lain-lain ya kalau Davina sendiri Davina anda itu aktivis WWF iya betul jadi pencinta binatang enggak kalau itu itu kan badan sosial dunia oh badan organisasi oh badan organisasi alam jadinya bukan cuma binatang aja jadi flora dan fauna juga manusianya di edukasi juga gitu loh jadi kalau kita menyelamatkan alam dan binatangnya saja tapi tanpa mengedukasi manusianya itu kan gak ada hasilnya gitu jadi yang kita perlu edukasi juga manusianya juga gitu manusianya juga dan aku juga punya komunitas penyayang binatang namanya Garda Satwa aku dirikan bersama teman-teman juga yang punya visi dan misi yang sama kita itu bergerak di rescue mencarikan adopter foster home untuk anjing-anjing dan kucing-kucing terlantar oh berarti bisa dong ya bisa tadi aku udah ngobrol banyak sama ibu juga jadi mungkin saya bisa mencarikan adopter buat kucing-kucing yang mau dipelihara mau dipelihara diadopsi ibu sendiri gak apa-apa kalau kucing-kucingnya diadopsi bu gak apa-apa senang senang nah syaratnya apa bu tadi syaratnya apa pak yang mau adopsi harus apa gak, gak apa-apa gak maksudnya harus yang penting harus dirumatin dengan baik harus dirawat harus saya oke nah pak dengan kucing deranyi sebanyak ini mau nambah lagi gak pak kalau ketemu lagi di jalan itu gimana pak iya kalau kalau keadaan sehat ya enggak kalau keadaan sakit terpaksa tak bawa pulang walaupun nanti jadi seratus gak jadi masalah itu ini luar biasa kalau kucing dan anjingnya atau hewannya dalam keadaan sakit maka akan diambil dan dirawat sedangkan banyak orang tadi seperti si Ling Ling itu karena kucingnya sakit maka kucingnya dibuang gitu ya iya karena kucingnya saya akan merangkum sedikit acara hari ini hitam putih hari ini jadi pertama adalah Davina Davina itu mengatakan tadi hati-hati kalau anda membawa anjing ya malam-malam jalan karena sekarang anjing pun bisa dijambret bisa diambil secara paksa gak malam-malam aja sih banyak kejadian juga di siang hari gitu banyak di siang hari itu dan itu diambil secara paksa kejadiannya Davina diambil dengan motor ya anjingnya ditarik dengan motor secara brutal secara paksa diserek secara brutal untungnya bisa ketemu pada saat itu ya dan bapak ibu nah mereka berdua ini adalah mereka berdua ini adalah seorang pemulung pekerjaannya ada pemulung yang mana rumahnya memiliki 60 ekor kucing dan 3 ekor anjing 3 ekor anjing dan mereka membiayai hewan-kewan peliharaan ini semuanya sendiri dan kalau seandainya anda karena ini kucingnya bagus-bagus ada kucing anggora yang diselamatkan karena sakit dibuang oleh pemiliknya dan dirawat sampai sembuh nah kalau misalnya anda ingin mengadopsi silahkan datang ke tempat mereka ya ada di kolong jembatan kampung Melayu oke mungkin ibu bapak ada gak ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita bahwa anda saja bisa mencintai hewan seperti ini gimana masyarakat kita ada yang mau disampaikan ke penonton? maksudnya untuk untuk orang-orang yang mungkin biasanya menyanyiakan hewan gitu ya jangan sampai iyalah orang namanya hewan kan harus kita ini manusia harus punya hati gitu ya kan harus punya hati apapun itu binatang kan makhluk Tuhan juga lah jangan terus main tendang main lempar main apa bahkan kalau bisa kalau bisa ini pemerintah ini untuk melindungi hewan-hewan jalanan walaupun hewan apapun itu yang jenis kayak dipotong apa yang gak wajar dipotong lah istilahnya kan betul jadi gak terus semena-mena jadi gak semena-mena dan sembarangan nah gitu pak oke baik terima kasih pak kalau aku boleh juga ini tambahin seharusnya pemerintah kita juga lebih bisa memperhatikan hewan apa kayak anjing-anjing kucing-kucing jalanannya kan itu kan image kota Jakarta juga ya kalau misalnya kotanya bersih itu kan image yang baik buat sebuah kota gitu jadi sebenarnya mungkin pemerintah bisa menyediakan shelter buat anjing dan kucing jalanan gitu loh jadi anjing-anjing kucing jalanan diselamatin masukin shelter bukan di basmi seperti hama gitu maksudnya dibunuh gitu jadi akhirnya dirawat ya akhirnya terawat oke karena itu bisa banyak banget sebenarnya bisa dipelihara orang diadopsi dan sebagainya kan tidak perlu diperlakukan seperti itu oke baik terima kasih semuanya disini Tante terima kasih banyak sudah ada disini juga saya ingat bahwa ada seminarnya nanti ya tentang cancer ya silahkan datang besok ya di Plaza Senayang saya akan menutup dengan kata-kata saya teringat sekali tadi Bapak Ibu mengatakan bahwa anjing kucing dan tikusnya anjing kucing dan tikusnya itu makannya satu piring itu yang paling menarik dari hari ini anjing kucing dan tikus makannya satu piring nah kalau kucing dan tikus bisa makan bersama gimana manusia dengan manusia saya diri korbu siar inilah hitam terima kasih 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 terima kasih